Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat salam satu juang untuk para petani muda mudah-mudahan sahabat tani semuanya selamat berikan kesehatan nah sahabat tani semuanya di video kali ini saya mereview harga padi di wilayah Lampung tepatnya di jamatan Rawat Jitu Selatan nah sebelum itu sahabat tani semuanya disini saya mau berbagi pengalaman saya menanam padi Inpari 32 nah rata-rata di wilayah Rawat Jitu Selatan padi Inpari 32 sudah mulai diminati karena apa banyak faktor yang lebih baik daripada nanam padi yang lainnya faktor pertama yaitu dari bulir rasa dan rendemen itu sangat bagus sahabat tani semuanya nah dia tidak kurang dari presentase rata-rata dia lebih dari presentase rata-rata nanti sahabat tani semuanya bisa cek sendiri tanaman padi Inpari 32 nah sahabat tani semuanya padi Inpari 32 per tanggal ini tanggal berapa ya per tanggal 27 28 dan mungkin sampai minggu ke depan harga padi di wilayah Kematan Rawat Jitu punya Lampung Alhamdulillah peningkatannya sangat tajam mudah-mudahan ini bisa bertahan untuk wilayah saya sendiri kemarin teman saya yang sudah panen karena padi saya ini belum panen insya Allah satu minggu saya panen dan akan saya review hasil dari penanaman saya ini sekitar lebar setengah hektare nah ini tanaman padi Inpari 32 saya nanti berhasil dan bisa kita review hasilnya nah harga padi di wilayah saya sendiri kemarin teman saya sudah ada yang menjualnya khususnya padi Inpari 32 untuk yang lain memang belum ada peningkatan mungkin karena biasanya bakul-bakul disini padi-padi disini dia akan memilih padi yang memang variatesnya bagus sementara ini variates yang paling bagus dan ideal yaitu padi Inpari 32 karena yang sudah saya sebutkan tadi banyak hal kelebihan dari Inpari 32 harga kisaran kemarin dari sawah ya padi basah bulan kemarin yang sudah panen itu sekitaran 39 sampai sekarang alhamdulillah sudah meroket harganya sampai titik terakhir kalau naik lagi agak berat karena harganya sudah maksimal hampir 80% dari sebelumnya karena harga ini harga yang memang dipengeni para petani dan mudah-mudahan ini nanti bisa bertahan dan petani bisa jaya petani bisa berkarya dan semangat terus supaya tidak pendor dengan harga padi yang sangat maksudnya dengan sangat bagus harga yang dikeluarkan ini harga kisaran 42 4.200 per kilo nah ini harga yang sangat maksimal ini suatu sejarah harga sampai 4.200 5 tahun kebelakangan ini kalau tidak salah alhamdulillah di saat pandemi seperti ini mudah-mudahan ini selalu bertahan faktornya sebenarnya kemungkinan besar karena penanaman penanaman padi di wilayah Lampung provinsi Lampung sendiri ada penurunan karena apa kemarin 2 bulan yang lalu saya sudah pernah jalan ke wilayah metro Lampung Tengah disana memang kebanyakan tidak menanam padi disana menanam jagung untuk wilayah metro sendiri nah ada kabar dari bos-bos pabrik sebagian mereka bercerita katanya di wilayah Palembang itu sebagian juga padinya ada yang kurang bagus nah ini saya hanya ingin berdoa untuk sahabat-sahabat tani yang padinya kurang bagus selalu bersemangat untuk bertani dan tidak boleh pantang menyerah nah sahabat tani semuanya di review kali ini mudah-mudahan sahabat tani semuanya bisa mendapatkan inspirasi untuk sahabat tani semuanya meningkatkan hasil padi kita jangan terpatok dengan kata orang kita harus terpatok dengan diri kita sendiri menanam biasa seperti yang pernah kita tanam dan selalu belajar dari kesalahan kita menanam dan kita selalu perbaiki jadi petani muda itu memang harus serdas dan harus selalu luas pikirannya supaya nantinya kita tidak salah pilih saat tanam saat penyemprotan saat penumpukan saat pengairan kita harus jeli di situ kalau kita jadi petani yang apa yang handal kita mau dan kita tidak boleh menyerah kalau pun kita itu apa ya gagal dalam menanam kita selalu tanam gagal dan selalu tanam nah itu ciri khas para petani muda muda-mudahan para petani muda selalu semangat selalu berjuang tidak boleh pandang menyerah mungkin review hari ini atau pagi hari ini sampai di situ mudah-mudahan di tempat kalian juga harga padi sudah maksimal mudah-mudahan nanti bisa semuanya apa ya semuanya bisa berkah dan bisa bahagia sampai di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat selamat menikmati selamat menikmati